Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah menciptakan semua baik adanya. Ketika manusia bertambah banyak di bumi, sangat banyak juga kejahatan yang mereka perbuat. Allah sangat marah ketika melihat kejahatan yang dibuat oleh manusia. Allah juga sangat menyesal karena sudah menempatkan manusia di bumi. Lalu Allah berpikir untuk memusnahkan segala yang ada di muka bumi, maka berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah dipenuhi dengan kejahatan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Setelah mendapat perintah dari Allah, Nuh segera bergegas untuk membuat bahtera tersebut. Nuh memberitahukan kepada ketiga anaknya untuk membantu dia. Kita akan membuat bahtera yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Baik ayah, kami akan membantu. Bagaimana mungkin kita akan membuat sesuatu yang sangat besar itu? Allah yang menyuruh kita untuk membuat bahtera ini, maka pasti dia akan membantu kita. Setelah memberikan perintah kepada anak-anaknya, mereka pergi ke hutan untuk memotong kayu gofir. Mereka membuat bahtera itu di atas bukit yang tinggi, di atas tanah, sesuai dengan perintah Allah. Beberapa tahun kemudian, bahtera yang dibuat pun jadi. Lalu, Allah berfirman kepada Nuh, sebab tujuh hari lagi, Allah akan menurunkan hujan ke atas bumi. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Dan bawalah segala makhluk hidup satu pasang jantan dan betina ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Sebab tujuh hari lagi... Nuh juga ikut masuk ke dalam bahtera bersama keluarga dan sepasang hewan, jantan dan betina. Tak lupa juga, Nuh membawa persediaan makanan bagi mereka. Waktu pun berlalu, sampai tiba saatnya, Allah menurunkan hujan yang sangat lebat ke atas bumi. Hujan pun turun, dan air semakin naik dengan hebatnya di atas bumi. Terapung-apunglah bahtera itu di permukaan air. Air terus naik hingga lima belas hasta dan menutupi gunung-gunung. Segala makhluk hidup yang ada pun binasa oleh air bah. Setelah hari keempat puluh, Allah mengingat akan Nuh. Ia menghembuskan angin atas bumi dan menutup mata-mata air, serta tingkap langit. Maka surut dan keringlah air bah tersebut. Bahtera Nuh kemudian terkandas di atas pegunungan Ararat. Setelah itu, Nuh membuka tingkap Batra dan melepaskan seekor burung gagak untuk memastikan apakah air bah telah surut. Namun, burung gagak itu tidak kembali. Kemudian, ia melepaskan seekor burung merpati untuk memastikan keadaan air di luar Batra. Namun, merpati itu kembali. Maka, ketahuilah Nuh bahwa air bah belum surut. Karena merpati tersebut tidak menemukan tempat untuk disinggahi. Tujuh hari kemudian, ia melepaskan merpati kembali untuk memastikan keadaan air di luar Batra. Pada waktu senja, kembalilah merpati dengan sehelai daun saitun pada parunya. Maka, ketahuilah Nuh bahwa air telah surut dengan sebagian pohon tidak terendam air sepenuhnya. Maka, menunggulah Nuh tujuh hari berikutnya untuk dan melepaskan kembali merpati tersebut untuk memastikan kembali keadaan air di luar Batra. Merpati tersebut tidak lagi kembali. Maka, ketahuilah Nuh bahwa air bah telah surut di luar Batra. Nuh kemudian membuka tingkap Batra dan melihat keluar serta mendapati seluruh permukaan bumi telah kering. Lalu setelah itu, Allah berfirman, Keluarlah dari Batra itu, engkau beserta dengan seisi Batra itu. Surulah mereka berkembang biak dan bertambah banyaklah di bumi. Lalu keluarlah Nuh beserta seisi Batra itu dan kemudian Nuh menderikan mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan dari segala binatang yang tidak haram sebagai korban bakaran di atas mesbah itu. Kemudian, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya. Aku takkan mengutip bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pelangi menjadi tanda perjanjian antara Allah dan Nuh serta segala ciptaan. Adik-adik bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Jadi adik-adik ketika kalian melihat pelangi, ingatlah perjanjian Allah dengan manusia, bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah! Selamat menonton!